Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Terima Sesama Manusia Untuk Muliakan Tuhan Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah Roma 15 ayat 7 Alkitab menceritakan perbedaan pendapat di gereja pertama di Roma soal makanan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala Sebagian mengatakan tidak boleh dimakan sebab sudah dipersembahkan kepada berhala Namun sebagian katakan boleh sebab berhala itu tidak ada Apakah Paulus katakan kepada mereka untuk memulai saja dua gereja? Satu gereja yang makan daging dan satu lagi yang vegetarian? Sama sekali tidak Yang Paulus katakan adalah sebagaimana yang tertulis dalam ayat inti di atas yaitu Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah Nah apakah Tuhan mengendaki kita melakukan sesuatu yang lebih dari yang Tuhan sendiri telah perbuat untuk kita? Bukankah Tuhan sudah menerima kita masing-masing dengan kelemahan kita? Bila Tuhan dapat menerima kelemahan kita apakah kita dapat juga menerima kelemahan orang lain? Bila Tuhan dengan keterbatasan dan kegagalan kita masih mengizinkan kita untuk memanggilnya Bapak kita Bukankah kita seharusnya memperluas kasih karunia Tuhan kepada saudara-saudara kita seiman? Kalau Tuhan dapat menerima keadaan kita yang tidak sempurna Mengapa kita menuntut orang lain untuk menjadi sempurna? Sampai tidak bisa bertoleransi dengan kelemahannya? Ingat bahwa mereka itu hamba Tuhan Bukan hambamu Jadi mereka bertanggung jawab kepada Tuhan Bukan kepada kita Tuhan sanggup untuk membuat mereka menjadi yang seharusnya Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 14 ayat 4 Doa Yesus sebelum penyalipannya adalah doa untuk kesatuan dari umatnya Apakah itu adalah suatu doa yang tidak akan dijawab oleh kita? Tidak Doa Yesus haruslah terjawab Ini harus menjadi mulai terjawab di dalam rumah tangga kita masing-masing Ini harus terjawab di dalam keluarga besar kita Ini harus terjawab di jemaat kita Ini harus terjawab di masyarakat di mana kita berada Sudah waktunya bagi kita masing-masing untuk berhenti membenarkan diri Dan berhenti mencari kesalahan orang lain Ingatlah Yesus telah menerima kita sebagaimana adanya Bila kita menerima satu dengan yang lain Maka kita akan memuliakan nama Bapak yang di sorga Kiranya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!